Ya, pemirsa itu tadi warga negara Indonesia yang tengah menjalankan ibadah puasa di Hamburg, Jerman. Kita masih terkait dengan suasana jelang lebaran. Lebaran identik dengan kue-kue yang kering, kue-kue kering yang menggoda lidah Anda. Lalu bagaimana keramaian warga berburu kue kering di pasar mester jati negara? Berikut laporan rekan kami, Louis Ayu dan jurukamera, Priska Zamita. Ya pemirsa, berkah Ramadan membanjiri para penjual kue. Salah satunya di toko kue jati negara ini. Di mana saya berada saat ini, Anda bisa lihat di belakang saya, masyarakat rela mengantri dari pagi tadi hingga saat ini untuk berburu kue pilihan mereka. Dan kue-kue kering yang dijual di sini beraneka ragam, dijual dengan harga yang cukup relatif murah, sekitar dari mulai Rp20.000 sampai dengan Rp150.000 per kilonya. Dan salah satu kue yang paling diburu masyarakat adalah kue Putri Salju, Kestengel, Nastar, dan juga kacang-kacangan. Banyak sekali beraneka ragam kue yang dijual di sini. Bagaimana apakah Anda sudah menyediakan kue kering untuk lebaran nanti? Dari Jakarta, Louis Ayu, Prisky Lazameta, AY News melaporkan.